Sore semua, paham pendengar-pendengar podcast Double Deer Mohon maaf banget hari ini, QNNC resident host Double Deer, Gagisa Hadir Nah hari ini bakal bahas tentang negeri versus swasta Dari sisi negeri ada Fahani dan Aldo Sisi swasta ada Leboy, Harvey, dan Regan Ya kenalin aja Ada Leboy, Harvey, dan Regan Dari sisi negeri dulu deh, lu siapa? Gue Fanis, gue dulu negerinya SD doang di SDNP 03 Pili, menteng 03 Pili Gak valid? Cuma SD doang negerinya Kalo TK gue negeri, tuh Lalu-lalu-lalu tombol negeri dulu Tepkir banget Tepkir banget Swasta? Tepkir banget Tepkir banget Abis itu gue swasta Gimana sih swasta padahal kayak gini Gue dari TK sampai SMP Ketua di negeri? Di swasta, swasta serada, setelah katolik Ini gimana? hahaha hahaha SMA nya baru di negeri ya udah kalo gitu ya samanya aja di SMK 6 Jakarta itu ada di sisi negeri sisi negeri juga nyamper gitu yoi gapapa merging lu ga? soalnya waktu jangan sombong lu kasal sekolah dimasih aja ayo 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 lu dari SD swasta sama SMP dimana SD nya? abis itu lu pindah SMP ke? SMP kelas 2 kelas 3 kulit harapan terus abis itu SMA? maksudnya di berangkatnya ke luar negeri kemana? pertama di sekolah militer mana kalo dimasuk ke sekolah militer? tau kalo dibandle ya li hahaha abis itu lu kemana? disitu masih tau kan22 udah dibandle isinya udah di militer masih bandle juga? engga isinya anak-anak bandle semua jadi lu bandle juga? engga gua jadi korban korban bandle korbel? misinya kalo anak-anak amerikanya ga masuk antara masuk penjara atau masuk situ gitu terus terus abis itu lu pindah ke? pindah setahun gua pindah ke di kan dari sekolah ke west coast sekolah ya west coast nah disitu gua merasain kayak di film-film gitu yang sekolah di film-film teen flick gitu deh iya iya tapi gua ga punya temen kenapa? hahaha karena gini? ga jelas abis dari west coast lu kemana? setahun juga tuh ga jelas oh pindah lagi abis itu pindah ke west coast sempat 6 bulan abis itu makin ga jelas baru Australia setahun pulang itu SMA doang lu? iya udah ga? abis itu lu pulangnya di baru PH iya itu TK hehehe suatan antal suatan antal suatan antal dari TK? ini dari TK banget nih TK eh eh gua TK sampe kuliah gua di institusi katolisme gua gua TK SD TK SD gua di strada strada juga? strada juga gua strada senjaya iya abis itu SMP ke serahan sanjaya kelas 5 abis itu caw ke Adelaide lu suka Adelaide juga ya? gua juga lu suka kaget lu cobro iya dua pulang-pulang cerita juga oh iya atau gua ga tampil lu dulu? engga kenapa? tua gua dia tahun 98 jauh 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 abis itu udah balik lagi kesini SMP materday SMP apa ya kuliah suatu saat suatu saat suatu saat suatu saat suatu saat suatu saat udah ini pertanyaan pertama yang paling berdasar ya yang paling mendalam yang paling mendalam seperti apa pergaulan di masing-masing sekolah kalian? ini ngomong-ngomong pergaulannya maksudnya TK SD SMP SMP apa? pas pokoknya dia ke dirinya sama suatanya ga mau ngerau di SM-nya aja iya boleh SM-nya lu SM-nya yang di suatah kan? eh lu udah di kalo gaulah di Jakarta-nya aja ya? gimana ya? iya kan di sekolah iya dah asm-nya aja lah ya yaudah pokoknya yang tegri banget ada suasalahan tebil udah nangi-nangi kira ibu iya abis kalo suasatanya jaminnya SMA gua sih pokoknya udah nge-nge-nge-nge-nge-nge lu tau awasih sakau sakit kerengkau ya iya abis diinilin kita nganya iya abis kok lu dari doang kan? lu ceritain lah kalo pergi ke pimp tapi belum ada runtope tapi belum kalo kalian dengerin podcast sehargaan itu udah ada dari arteri masih berbentuk hutang iya cuy itu dia bilang zamannya dia arteri tuh masih hutang belum ada ya kan lu cabut lu ngasal ya kan seinget gua sih cuma matanya dalam seinget tuh kan kan lu cabut abis itu udah 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 lu asma ya asma apa tadi pertanyaannya pergaulan sebagai anak suasa tuh gimana sih cowok semua cowok kaget isinya pergaulannya cuma tapi lu gak carin dewe cewe negeri kan lu banyak itu yang lu ceritain shhh jangan nunggis bisnis ok cispel dulu dong itu lumayan sensitif buat tangan rebel mantan gua 6 70 82 taki ada juga eh digit-digit kan 3 juga ada digit-digit itu sih 6,8,2,70 3,4 nyaris sama 3 itu itu alasan kenapa lu dipanggil ya boy gua penggila gue tuh gitu deh eh digit-digit tuh kenapa sih PL punya nama-nama panggilan gitu karena nama lu gak boleh bagus-bagus banget dan nama lu bagus nama-nama 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 adi aja tuh kebagusan di PL lu kenapa dipanggilnya jadi gini kalo di PL itu kan tiap kali balik tiap angkatan nongkrongnya ke ada satu tangkorongan ganjil terus tiap kali balik tuh selalu nongkrong di tangkorongan itu yaudah karena cowok-cowok semua jadi ngebahasnya selalu cewe-cewe kayak kayak eh gue kemarin weekend kemarin gue abis ketemu cewe nih ajib banget namanya ini-ini-ini gak sengaja kayak oh itu temen gue terus abis itu kayak ada yang ngomong lagi ayo gue kemarin abis ketemu cewe ini-ini ajib banget terus gak sengaja gue juga kenal juga kayak ke-5 kali-6 kali gitu tapi itu yaudah gue dikasih nama lebon cukupnya jeleknya ya harusnya kayak ngasih nama ti gitu itu kakak kelas gue tapi ini temen angkatan gue sendiri tapi iya kan harusnya sendiri gue yang ngasih gitu iya harusnya sendiri orang yang ngasih kalo sendernya ngasih gue iya iya aja tapi karena temen angkatan gue sendiri kan ketayu banget aja tapi lo gak apa-apa ngasih nganjurin gue lo kalo udah dicap nama di peo udah ampe kakek-kakek juga ya gak apa-apa gitu tapi temen bapak gue namanya temen gue aja namanya Adit aja namanya Titit Pak Titit Titit temen bapak gue namanya Aditit kenapa emang nakasnya bau bang-bang ini nganturin agar-gantur kayak gitu lah Titit kalo dibalik titit iya hahaha iya iya mantep kan seret mas tos samping yang mas tos jadi kalo swasta tuh pergaulannya lebih lu dia kan bersebol dia kan kerasional gue beda jadi kerasional gue beda gak ada cing lo Adit cuy islam kontek moral sorry jadi kalo pergolong swasta tuh lebih kayak ate berjuang gitu gak sih gak ada sih berjuangnya soalnya gue kayak pas di PL aja gue tiap kali weekend kelas 1 gue udah gak boleh gue udah pasti gak boleh ke mall gue gak boleh ke club gue gak boleh kemana-mana gue gak boleh nongkrong gue cuma nongkrong iya kalo ke mall kalo ke mall kalo ke mall ya gue udah pasti dicurit ke kelas gue harusnya diperjain jadi udah pasti udah nongkrong di pinggir gue ambil kamer berarti lo gak tuli kalo kayak kandir dia dengan swasta menurut gue dulu kalo misalnya orang bilang ah lu swasta gitu kayak swasta lebih ini lebih itu sebenernya enggak PL aja ini sebenernya tuh lu kalo misalkan masuk PL aja lu tuh disubsidi silang kayak orang yang gak mampu sama orang yang mampu itu disubsidi silang disubsidi silang disubsidi silang disubsidi silang disubsidi silang dulu sih mungkin di lingkaran yang di selatan tuh kayak kerta marta di negeri pun dibersubsidi silang kok makanya ya menurut gue sebenernya tapi gak kayak swasta tapi gak kayak swasta ya kan ngomong apa kan seri banget sih di kota kan kayak aku aja kalo ngomongin pergaulan mungkin di sekitar situ kayak berarti mulia di kerta marta db ol PL juga ya lagi gue mainnya satu kepermainan sih kalo lu gimana segeri Aldo tuh segeri banget kalo jomkok tuh ya kalo jomkok kalo jomkok iya SMA tuh pakem banget pakem gitu SMA gue gak SMA karena SMK ya gitu anak-anaknya bergaulnya mereka sekolah emang bukan buat bergaul mereka masuk ke situ sebagian besar biar yaudah gue cepet-cepet urus cepet-cepet kerja makanya bisa dibilang gue justru pas jaman SMA tuh jarang banget main sama anak-anak satu angkatan di sekolah ya karena itu jarang yang main gitu anak-anaknya tapi lu mainnya berarti yang bikin jomkok lo tuh pakem banget kan kalo ada foto jomkoknya album panjang aja di green-green biasaan doang ya gue mainnya sama anak-anak SMP sama anak-anak Y gitu sama anak-anak SMP tapi lu dulu sempet merasakan kayak anak-anak berarti gak sih yang pake atas lepang tapi biar ada sepantar biar kayak kalo tawuran gue lari gitu banyak-banyak tentukan gue banyak banyak-banyak itu sebenernya beda-beda itu? enggak juga sih fashion training mereka gitu kali terus celana cungplang-cungplang iya kenapa sih karena itu kan kayak hidra gitu iya ya udah ngomongin tentang fashion aja waktunya warrior ya ngomongin tentang fashion aja woy, gak ke campung woy, gak ke campung woy, gak ke campung lu gimana pak? konfersibaling keren ha? lu gimana? iya main ya iya mainnya sama kalo sekolah Indonesia misalnya misalnya mana aja ya misalnya misalnya stafon juga gue tekan yang di pusat kan jadi ada lu ke tekses gini gak? tekses, Spartan ya, tekses, Spartan ini di depan SMP1 oh iya iya itu kan maksudnya di daerah segini itu kan main banyak sekolah terus kalo bimbel tuh di di depan SMP1 namanya si apa sih? tempat bimbel? DTA beri magama beri magama iya jadi semua pada kompulsi itu keselnya jadi main tubir-tubiran ya nah tubir-tubiran iya gak sih? gua main sama semuanya gua cuma main sama tubir-tubiran kalo di suasana berterjadi gak sih? kalo yang terlebih itu HPL gua sih terjadi banget tubir-tubiran tapi bibir-tubir lu kan lu merasakan yuri maaf ya na yuri maaf ya na yuri maaf ya na itu bapak pas SMA kok jangan ikutin bapak ya lu udah merasakan tawuran gak? itu SMA ya dimana? ya tau engga tau ya ada sih kita dulu pas circle circle swasta selatan-sirkul selatan Rekia Regan bilang itu ke TM, DB, OL paling partai ya paling dulu OL berantem ke TM gitu iya kalo gua ama Gons iya kalo ama Gons kan art enemy aja tapi gua kalo gua itu jatohnya itu emang ada namanya partai tahunan tapi itu terakhir diangkatan PL PL 2000-2007, bawahnya 28 ya, bawahnya lagi udah ga pernah ada itu tuh emang tiap tahun, tiap tengah tahun, 5 orang dari PL dipilih ngelawan 5 orang dari GOATS berantemnya di PAPILON, PAPILON PI, 1-1-1-1-1 itu tuh yang gue udah nanya gitu? wajib? yang milih gak? yang milih senior, yang dipilih harusan apa saja yang dipilih itu berdasar kakek, dicombo tuh harus tubir nih gak salah aja, kalo di PL ya, kalo saya milih anak PL nya kayak, udah lu aja deh harus mau ya, harus mau lu pernah ada disitu, lu pernah dipilih gitu? pernah dipilih, tapi ga disuruh berantem, misalnya ngelawak, kamu tau gue biasanya nunggu di mobil, kalo lagi matanya gitu gue itu soalnya dulu, gak yang tipikal anak angkatan yang kayak, oh yang berantem-berantem kagak, bahan lawakan mulu aja tapi lu kalo jadi bahan lawakan, dari ABDA sama senior lu, berarti on the radar sama senior lu, berarti lu lebih gede cewek lu juga pasti banyak kayak ini lu bener yuri, yuri yuri maaf nah kalo kan kan temen gue laki semua, jadi kalo gue kegipada tim, gue harus kegipada mobil, sebelumnya tiba-tiba dan tiba-tiba, 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 tiba-tiba gue ga ada sih kalo kayak, gue ga ada senjata-senjataan gue, swasta ya cuman tangan aja udah sama kaki oh waktu itu gue lagi leader olimpik kan, terus lu dia lewat cerita, oh yang disini mendingan gini kan kan dari sisi negerinya cuy oke, coba gue lagi leader olimpik kan, terus gue yang bagian ngecek tasnya gitu terus kan gue kayak PL, PL, lewat sama tajam ga dibawah aneh-aneh gitu maka lewat sama, gue ngecek nih anjir 3-4 apa-apa, apa 8-2 apa-apa gitu ini emang ditanding bola kan, lu gaji banget gitu pas gue buka tasnya, anjir hancur banget ke Alizar, bawa remosjet, bawa gear, bonhackle gitu gue kayak, ini ga lapan, ya ntar kalo sekolah saya talang, gitu banget lu gitu kan, lu gitu kan di anak sekolah gue sih, ya gitu sebagian besar, doainnya tawaran gitu apalagi harus kayak kelas 1, jaman 2, kelas 2 tuh karena emang ga boleh bawa motor, dipaksa harus naik metro ya mau ga mau gitu loh kalo misalnya berakan atau balik, dipaksa tawaran gitu itu ya kalo di metro suka, for your own safety gantainya gue ga kenapa apa-apaan, aduh gue paling ga mau karena kalo di metro, temen gue tuh bilang, oh sorry, gue pasan terus eh enak-enak, tapi temen gue ngomong-ngomong 3 parang jadi yang mau ngomong lu ke gue, engga, emang bener akan kagak bener, bener bukan, ke metro bawa samurai gitu cuy, pasti belakang diangkat dia desainer gue ya desainer taro aja di munggung udah apa-apa, misalkan mau naik bus nih wah jangan yang gitu, abang-abangnya tau gitu kalo kita bobaran sama ini aja nih, gapapa bobaran, sampe gitu cuy, sampe apal sampe apal nomor bisnya gitu, kalo mau tawaran pake yang ini aja ya nah ini gue mau nanya, dari kayak negeri nih, katanya kalo misalnya lu jago berantem nih lu jago tawaran, lu bisa ga ada yang kater engga sih, nasib lah dia toren guru ke metro iya, katanya gua juga gua ada yang kater katanya malah gitu, ini petel gara-gara cukup berantem gue, gue ga cukup berantem, gue ga mau ngoles malah, bos malah, justru kalo di negeri, banyakan yang berprestasi justru misalnya, gue pernah punya temen kayak gitu, jago basket justru malah difetelin soalnya sekolahnya juara mulu pas ada dia iya, ini tuh gue waktu sekolah militer, ada cerita tuh biar sih lucu sih coba, 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 coba jadi malam pertama kan, kita dibotake terus ayo mandi, mandi semuanya, telanjang gitu gitu sih, kemana mau gitu? malam pertama udah kayak gitu orang Meksika sama orang Peru berantem telanjang ngantem kan? coba, 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 coba semua berantemnya ga kira-kira? ga tau, berantem aja gimana gini-gini? jadi berantem gini-gini? berantem, berantem, berantem gitu aduh pedal ada pedangan gitu dong, bos gue yakin ini, pedalnya tapi loyol karena udah habis mandinya wow, wow, wow jadi banyak orang latihan kayak gitu tapi lo ngapain band di posisi itu lo ngapain? gue hari pertama masih duduk tapi lo habis mandi juga kan berarti? belum mandi, lagi mau mandi kita semua jadi mandi ga tapi? jadi kamar mandinya gede gitu terus ada tiang-tiang itu satu tiang ada kayak berapa sengit? oh iya setelah baru telanjang kayaknya di film, film High School Musical gitu iya iya tapi gue juga iya sih gue pas gue eh, gue tiap kali ke KL ga pernah mandi kalo jam olahraganya jam pertama atau jam kedua jadi mandinya di cawar bareng-bareng di posisi rahat tapi ga ada yang mandi sama seperti itu kan? apa kalo di wajah di ngabung-gabung ga boleh mandi lo? harus mandi bareng-bareng rasanya mandi cocau semua juga tinggal mandi di syawah bau, cocau sendiri cocau mandi bareng kayak gedeh ya ga lah useng nih, kayak anak panti gitu mandinya ya bahkan WC nya ga ada pintunya yang mandi buat jadi sama, gue juga cuma yang dikit doang tapi lo ngerasain sekolah hari Sabtu ga? gue sempet dulu SD lo ngerasain pranuka ga? rasain lo di SD gue wajib sama SD lo ngerasain gue gue ngerasain gue ngapaan lo dia manap ISU enggak, enggak tau kamu ngerasain di ISU enggak, enggak di ISU ada dia di Alasar lu kawan ya mas gue suka ngerasain inter iya gue gak ngerasain sih soalnya inter nah ganti pertanyaan senioritas kalo cewek-cewek swastat tuh lebih yang kaya senioritas tuh ga yang i don't know iya kan ga ada iya bener lagi iya bener lagi rekan rekan untuk kalo seorang meniternya tuh jelas banget keneng cewek cewek enggak enggak pokoknya kaya senioritas pokoknya kaya senioritas udah gitu kawan pokoknya kaya senioritas tuh kalo misalkannya kalo cewek tuh ketauan kalo misalkan diperiak kayak lagi marah kayak rugi itu ketauan banget anjay nih fix banget nih dulu pas senioritas negeri galak nih dulunya kayak gitu ngerti ga sih kalo senioritas di suasana ya ga gitu gitu ada siapa enak aja enak aja enak aja enak aja tunggu-tunggu di kenapa barusan iya juga iya cewek-cewek sebenernya parah parah sih lo yang diludahin gila jambak-jambak cowok-cowok dikumpulin terus diminum cuman laki nih setiap lagi jadi gue setiap masuk sekolah gue pasti kenalan kelas 3 nya gitu kan karena gue main gue main ambil kelas 2 kelas 3 jadi gue ga pernah kena kayak gini gitu bahkan temen gue aja dikecil di depan gue disini kayak BM katanya di sirampuah baso cuy parah-parah-parah tolong enak lo pake baju lo pake baju biar lo keliatan aja itu sobek ya bagi lo wah anak doang tau gitu gue di BM BM ga ada sih kayaknya tapi gue ga gue ga pernah merasain serulitis kayak gitu lo dong rauk abu-abu ngantep sih gini jadi rauk abu-abu rauk abu-abu gue pernah nih ada cerita gue biasa lah kan gue sering kelas 1 sering diculik sama kelas gue jadi itu gue jelasin dulu konsep diculik gimana kalo di PL diculik literally kalo dimasukin iya jadi pulang sekolah pulang sekolah tuh anak kelas 1 biasanya berjejer tuh suatu baris gitu ke tempat ngorongannya terus di depan udah ada mobil gitu ini jaman-jamannya Toyota Corolla deh terus manggil gitu leboy masuk bagasinya ke Bugaza masuk dong gue masuk bagasi berarti lu pernah ngerasain gue penasaran tuh ngerasa orang yang di pulang di bagasinya namanya apa? ngap aja bukan tau gue takut ruangan kecil keringat dingin gue keringat dingin ngap gitu kan ngap gitu kan engga kayaknya ngap tuh karena gue yang kayak kayaknya gitu kalo misalkan karena lo begitu lu ngerasain lu harusnya gitu lu dimasukin aja sendiri lu dimasukin aja sendiri abis itu udah dibawa dibawa jalan sekolah ada posisi tidur sengaja dibantai yang gitu cucuk-cucuk gitu tanya-tanya korolla yang jaman dulu terus udah terus diketok gitu kan kalo misalkan lu duduk di belakang gitu kan ngel duduk di kursi belakang bagasinya bisa lu ginian kan keluar lo begituin kebuka sendiri kan ga bisa pake itu cekret pas dibuka gitu ternyata dia parkir mundur parkir mundurnya tuh di kaklas gue parkir mundur terus si bagasinya itu ngadep ke pintu keluar SM Manu anjir terus cewek-cewek lagi pada keluar terus gue keluar gitu pake baju kotak-kotak gitu yang kayak surprise terus cewek-cewek yang bingung gitu yang kayak wah tahai muka gue kayak main sih cewek-cewek terus lu udah coba tuh gitu tuh deh lu diculik JaWe kayak dikerjain? iya, 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 Pak El ga pernah, kalau Pak El itu dia ga pernah kayak sengaja lo progok sekolah lain untuk berantem tapi kalau misalkan masuk sekolah pas jamannya Pak Elver, sensitif banget dulu gue pernah, pas gue kelas 1, kita kan selalu naruh flyers ke Pak Elver gitu dan selalu minta izin sama kayak misalkan gue ke 6, gue pasangnya ya gini, pasang terus waktu itu gue pernah ke 82, temen gue 82, 82 tuh daha ya? iya, daha nempel di apa sih namanya, warming apa-apa gitu, temen gue yang nempel temen gue yang nempel, terus udah dirobek-robek gitu sama 82 nya, terus udah di samperin samperin, ditanyain siapa yang robek, ga ada yang mau ngaku terus gue kelas gue tinggal, ayah manggil kayak, panggil 3 orang yang paling jago berantem misalnya lawan gue, yang ngomong Hawking, Hawking tuh adik para rekat asleng, nanti kecil gitu pendek lebih pendek dari gue, half bule half-half gitu, tapi nyalinya gokil deh gue ga ada yang mau ngaku gitu, akhirnya udah disikat-sikatin tiba ditendang-tendangin, jokok-jokok gini nih, jokok-jokok OZ gini ditendang-tendangin gitu kalau masalah Pak Elver, kalau Pak El itu ga pernah bermasalah kayak provoke orang untuk berantem atau apa segala macem, tapi kalau udah urusan sama Pak Elver sensitive sensitive banget oh gimana? soal senioritas senioritas itu doang, pokoknya pantangan di sekolah gue cuma ga boleh gue ngotor doang kelas 1 kelas 2 tapi gue ngelawan itu sih keren! gue paling dicecer banget sama kakak kelas, karena gitu iya, ga pernah kolekan ga pernah ngasih meselin ya di negeri tuh ada yang kayak, menangga banyak kan, lu ga boleh lewat tangga sini lu ga boleh makan di kantin yang bawah, atau makan di kantin yang diatasnya sama gue juga ga aja ya, tapi itu ada di mana-mana dong yang dulu gue senioritas tuh pasti ada di mana-mana, cuma sesadis apa tergantung sekolahnya iya ga sih, stressnya apa itu, cuw-cwunya, cuw-cwunya orangnya, 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 orangnya gimana gue tau yang sekolah militas sih, jelas banget senioritasnya dia tuh ga suka lu swasta deh sekolah militasnya kalau di tempat suatu swasta, dia nyari pabrik tapi lu di West, terus publik ga? terus gue harus ngasih prep kalau scrap berarti swasta semua yang di militer aja lebih jelas, itu senioritasnya ada kalau tahun pertama dibilangnya belum kan kalau itu dibilangnya kadet kan kadet iya kadet kalau tahun pertama mesti dibilangnya flip ini belum jadi kadet gitu jadi luar jalannya beda terus sama aja juga sama aja juga berarti kayak disini iya mirip kalau ngelanggar ada apaan gitu ga? ada, paling ga boleh push up paling ga ada tembok ga boleh push up kalau yang nyuruh push up di bawah 21 tahun ga boleh oh gitu, keren juga senioritasnya oh disini polisi kalau ngelanggar mulitas nyuruh push up kan iyalah itu polisi ga ada fisik bener gitu kan, kayak ditonjong gak boleh banget gitu ini pertanyaan dari Ozi ya murid yang lucu di kelas si tau tau kelas B2 ini pertanyaannya sih lu ga apa-apa emang lu kenal emang lu kenal emang lu kenal ya ga lama kan lu tau kan di sekolah selalu ada yang buku tahunan selalu nominasi ini terus terlucu terus kamu terlucu 1 digit banget tuh lu juga ga ada lu ada ga? gua ada gua ada tapi yang kayak terlelap tidur terandang-andang gitu-gitu kalo gua di pahal lebih penting video tahunan daripada buku tahunan mantap mantap ini pasti pernah jadi ini best couple lu juga sampe 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 so enak ya best couple pasti engga ga pernah gua pernahnya tergalak tapi di waktu yang bersamaan gua ter-friendly aneh aneh tergalak tapi ter-friendly tadi ngomongin apa sih anjing lu lupa Ozi tadi yang ngomong Ozi Ozi yang dengan pertanyaan anak-anaknya iya lagi Ozi nih gua bacain dulu cerita lucu apa temen lucu nih nih gua bacain dulu pertanyaan-pertanyaannya Ozi ya oke pada sekolah dimana? ada disini sekolah masing-masing ya udah kita jawab ya kita coba-jawab yuk ya coba-coba ya sama aja ya sama aja ya pada sekolah dimana gua di pahal iya bang lo? gapapa udah kasian gak sih iya kasian lo ulang aja lo ngolong lagi kasian banyak tadi ah iya udah kasian lo Fanny kasian dimana? yang pahal bi udah apalagi ada disini sekolah masing-masing tapi tradisinya tradisinya tradisi gua masih kental pas di tahun gua masuk udah pasti ke Alvar pasti sekarang udah ngasih sama dia kayaknya ke Alvar udah ngasih gitu belum ada ya? udah ada ya gak kira apa temunya? soalnya kan gini loh Pak Alvar itu kan salah satu fancy yang lumayan sukses lah iya dan kayak banyak ampe salah satu fancy yang pertama kali masuk Kompas tuh ya media cetak yang emas tuh Pak Alvar udah mulai banyak kayak perusahaan prof mau masuk gini mau masuk gini mau masuk terus orang-orang cetak-cetak di luar sana tuh mikirnya ini anak-anak sebenernya mau belajar atau mau padahal menurut gua itu dengan adanya P Alvar lo meningkatin kreatifitas lo iyalah cara berorganisasi lah cara leadership abu segala macem despite dari semua duit yang ada itu ya karena Pak Alvar selama ini juga donasi dari alumunya udah lumayan beda juga kita tanpa ada brand pun juga bisa jalan sendiri dan selalu bikin IPL Sandi Uno kok gak mau masuk inget ya itu masih di ikuti-bikti itu sama IKPL, ikatan alumni IPL dia masih di ikuti-bikti itu ya dan di IKPL tapi dari grup Facebook bapak gua sih udah keadik gak sih udah yaudah yaudahlah tapi kan jadi umumkan politik loh iya enggak karena itu kalo si Baal nah dulu apa ya terus tani-tani dia udah ya udah ya udah ya ajak-ajak lu tradisi sekolah masing-masing oh ini berarti di Jawa kakakannya dari OZ ya tradisi sekolah kegintar ya banyak surun-dred oh SOTR aja gak lebih terbesar SOTR ada gak? surun-dred surun enggak ada enggak ada banyak lah enggak ngerti gua juga gak ada ya SOTR-dred di kakak-kakak gua paling aneh tapi Cuy apa? masa anak PSK dia SOTR? sedius ini tuh udah dikasih buah iya kamu gak suka anak kalo gua SOTR setahun bisa tinggal sekolah sama? iya gua tadi diajak sama SMA 4 tadi diajak sama SMA 4 tadi diajak sama SMA 4 tadi tadi kecil gitu ya iya erang gua gak pernah dikencat semua nomor gimana menurut lo? pasti di-backingin mulu gua mau kelas satu angkatan gitu di kai-kai ini tapi harus berapa banyak orang Yuri yang mencet tuh? i mean like literally iya udah gue gak parah gimana bikin yang bales kan ini kan ini bakal ditonton nih ntar sama Yuri kalo udah gede ini gak ada terus di Youtube bisa gak? waktu dia buat semua sedap terus siapa pergaburan di masing-masing sekolah tadi udah ya udah udah murid yang lucu di kelas murid yang lucu di kelas sebutin sama orangnya gak ada terus skip aja lah lu katanya tadi kasihan gua udah jauh inget nih ya sama kalo gua adet dari TK sampe SMP kan gua di satu sekolah yang sama udah ini perawak gak gak lucu cuy aneh sih tiap tahun selalu berah kecelana ha 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 kan kalo anak SD kan yaudah ya kayak malu gitu mau izin yaudah Oh, ya kan becing? Membangkang kalo... Itu becing, becing, beco Tapi becing tuh ga bikin bego Sekolah di stand the floor, jadi juga di stand the floor Itu ga bikin bego Begonya karena... Oh, ini malah becing Akhirnya menarik Cerita cabut dan mengesankan Gua pernah cabut satu orang katan Biasa aja sih Itu pisah lu dong Itu pisah lu tadi Kebanyakan Coba giknya kapa? Coba giknya kaya aja Iya, itu sih gua cabut paling heboh Tapi sangkat lu berapa orang mulut 200 orang heboh sih Berapa cepet? Lumayan sih lu ga tangkut Cepe orang cabut Cabutnya dia Udah jauh aja Pas lu nyampe sekolah lu cabut Atau udah busy udah di sehari Gara2 apa? pengen eh kator gue bahas dengan karya gue itu biasanya engga gue ga pernah cabut, serius yaaah di SMA banyak di SMA banyak luang cabut tapi ga tau gue jarum ga pernah cabut iya bener jatuh sedikit kayak regret gitu cabut dulu parah lo cuy, soalnya dari SMP kayak dari dulu kan gue di swasta katolik ga pernah bisa pergantian jam aja tuh ga bisa cabut-cabutan gitu anaknya pas gue di SMA anak-anak pada cabut gitu gue masih kebawah nano ga jelas gue ga mau cabut culun ya gapapa, tapi sekarang lo keren apa engga masih bisa cabut lo masih takut cabut tuh sekarang si ujung dong jam lo salah-salah disini sama kelatak-kelatak iya jadi kalo gue sih boleh sekali dong lo apaan tapi kalo lo pernah cabut-cabutan lo ikut gitu terus ga pernah cabut-cabutan juga tapi lo pernah tau diri teknolog sangkan kayak cabut temen lo cabut tapi kayak tebir parah gitu tebir tuh abisnya gue bahasanya digit banget soalnya lo langsung pas engga sih nah lo katanya ngatain funny lo sebenernya gak mengesankan gue kalo mengesankan yang memorable kah ini maksudnya cabut tuh ya habit gitu loh jadi gue gatau nih yang mengesankan yang mana yang mengesankan tinggal pilih satu aja dari yang salah satu semua itu adek banget kayak contoh lo cabut terus cabut-cabut iya poh lo inget deh tiba-tiba guru-guru lo aku aku temu guru-guru lo kalo di guru apa namanya guru BK BK ya MBK dulu tuh dipanggil ada satu guru dipanggilnya Batman soalnya dia hitam plus dia ngejar-ngejarin orang yang cabut tuh Batman dulu gue kan lumayan sering cabut kan jadi jadi gini karena sering cabut itu dia suka muter-muter naik motor gitu gue waktu itu kayak sempet berlima gitu nunggu setengah jam di selokan di selokan di selokan berarti lo nunggu di dalam selokan 4 kan? di dalam selokan selokan di Brawijaya kan tinggi-tinggi gitu kan terus kering gitu kan terus ngumpet disitu pake daun-daun gitu lo tau gak sih kayak lagi main abis itu cabut udah berhasil sengaja mulu cabut main CS disampirin lo tempat CSnya jaman dulu tapi cabut kemana? jadi samanya bohong bela-belanya setengah jam di selokan itu si Batman kalo dimana udah di tempat CS? apa yang kalo gue default cabutnya udah hafalan aja namanya juga Batman astagia cabut kemana gue di angkatan lo? kalo di angkatan lo tuh dulu gue kelas 1 masih sering kayak ke Popsi sering ke main Bilyardi Popsi terus ke paling sering sih kalo pas lagi hujan soalnya Tarki banjir kan adanya putih kan terus kayak hujan ngeprat ngeprat gitu ga putih dong gue kata-kata Tarki kan ga masuk kalo udah hujan udah pasti ada pemberita keluar libur jadi pas udah hujan kita seneng hujan nih banjir yaudah mau ke rumahnya siapa ya? biasanya ada yang cantik-cantik yang rumahnya deket-deket gitu terus yang tanjir-tanjir gitu yang udah pasti kalo ke rumah kalo kita cabut ke dia makanan kita ga Indomie polos patokannya itu benchmarknya kalo gue gimana kalo? kalo sekolah militer ga bisa cabut tinggal di situ tinggal di mes kalo waktu di Australia cabut terus gimana tuh? kalo di bule cabut gimana sih? waktu di Australia tinggal rame-rame kita berenem orang Indonesia semua ga jelas lah apa sih? cabut terus cabut terus ha? ha? lu ngaji ya? iya next next yang bikin betah di sekolah? ga ada sih ga ada lah lu pernah nanya apa sih si Adi? gue benci banget sama sekolah sih gue lepoe benci banget sama sekolah gak oh yang bikin betah kalo oh Tarki itu karena Tarki sama PL ga terlalu jauh dia kalo jam malah raga kan sering ada kayak lari gitu kan lari itu suka lewat depan PL gitu kalo misalkan lewat depan PL gitu semua kelas kosong semua gitu lari semua ke pager kayak cewek cewek gue denger tuh ceritanya itu umur gue tuh kayak fenomena gitu tapi tuh sampe angkatan gue dua gitu ada undang-undangan di Zerolipik dari kelas gue tiba-tiba pas angkatannya lu kalo tuh lucu udah terus katanya gitu dia dateng nih tuk 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 berdua cewek tapi emang bening-bening gitu terus ada satu yang teriak dari kalau mandi ngeliat terus teriak gitu cewek cewek ini keluar satu kelas bro itu bukan satu kelas eh satu skor satu skor satu skor sampe manjat manjat ke pager manjat ke pager iya lu mau ngomong apa gurunya gak bisa ngomongin leboy leboy udah dong ada ada guru gue yang ngalus banget guru matematiknya gue ibu ibu yang kayak leboy udah dong udah dong masih cuma gitu dong kamu cuma ngeliat celana pendek aja gimana bu kapan lagi bu tapi jangan gitu dong udah iya masuk iya masuk iya masuk tapi gue dulu ada yang cewek kan? banyak guru manggel leboy juga? leboy gak ada manggel Harvey ada almarhum guru aku kan sih gue namanya bos noning dia orang Flores gitu nganggil gue kan akutan sih goblok banget ya celek banget gue baru dibagiin gitu kayak lagi ulangan gitu baru isi nama ini gue diambil gitu terus dirobek anjing kamu leboy udah lah kamu gak usah ulangan udah besok aja ulangan lagi lah bos aku udah nulis mana? udah pasti nol kontrol kamu suaranya kayak gitu udah pasti nol kontrol kamu otak mikirnya peler mulu peler mulu sumpah 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 itu true story warnanya doa almarhum tapi gue gila si doi mantep mantep sih oh ya tapi bikin itu dari sekolah dulu apaan ya? gak ada sih cuane cuane gue dulu pas sekolah ini mulu bisnisin mulu jangket angkatan tas angkatan tapi itu juga ada dulu di file juga ada kayak gitu kelas gue pokoknya kelas 1 harus beli desainnya jelek banget bahannya jelek banget kalau itu bikin cuma 15 ribu dijualnya 100 ribu ya lo harus beli enjing gak sih lo kayak enjing udah bekal gue dimakanin semua next apa ini lo? iya next tadi yang bikin detak gak ada gak ada sampe guru bulunya sudah gue ya ini pertanyaan terakhir ya oke satu kali bikin lo bangga sebagai lo anak PL Regan anak sekolah militer Aldo, STM gue STM 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 S4B yang kayak kalian bangga banget sampe sekarang nih kalo lo masih bisa belain sekolah lo lo bela kalo militer udah jelas kayak tentara gitu kalo investasi ya udah dapet emblem dapet apa gitu ya udah jelas lo udah dapet apa? gue cuman dapet ini kayak rasa kayak rasa kayak kuat perambukan kalo perambukan juga punya tapi kalo dapetin yang disini di top itu emang lo harus di earn it gitu gak bisa dapet seskual gak? gak bisa seskual dibedakannya gak ambil lagi? kodem, kodem bedakannya gak ambil lagi iya lah gan Tidak! Lu main? Gua, apaan? Paling dimana? Kalo gua, disaat gua diametan gua ya Palfar gua dan kaklas gua itu pertama kali ga datengin seleng main dipensi Coil Pupen Semua band-band yang lu ga berpikiran anak SMA bisa datengin itu semuanya ada di Di tempat lu tempat baik sih Garang versi datengin lu mana guri ya? Upstairs pertama kali ke Manggung, Seagate pertama kali ke Manggung Geng-geng ikkaja itu semua tuh Geng-geng anak-anak mereka semuanya rumah sakit juga main juga semuanya Tidak-tidak menurut gua itu yang paling bisa dibanguin Kalo lu? Dari sekolah gua Ga ada sih, paling skill gua sekarang aja kali ya Karena gua dulu tuh SMK Udah belajar desain dari SMK Ya lebih gampang aja sih belajar desainnya kayak buat gua sekarang gitu Udah gitu doang Bagus buat sepertinya Bagus buat sepertinya Bagus buat sepertinya kalo udah ada desainnya Iya, di kan SMK Emang dia kan sekolah kan suksih dulu Di SMPK kasihin Biar kelas gua kerja Kau engga kecil gua ya Kau engga kecil gua ya Kontol Kau engga kontol Kau engga kontol Kau engga kan ini Kenakan-kanannya kali ya Kayak cabut rame-rame Terus cabutnya langsung ke puncak ke Bandung Masih, gimana? Gimana sih? Masih, pantes buatnya ini sekarang? Engga ngapain, gilang-ngapain Hah? Ngapain apa? Gilang-ngapain Gilang-ngapain Iya kan? Terus, ya iya Gua anak-anaknya Iya kan? Anak pas tiganya mah Ya dulu teman-tiganya Makasih ga ngapain Gua mangetan gua ga begitu Oke Udah habis kontennya? Iya Oke guys, that's it for Double Dears Weekly Podcast Episode 2 Season 2 Jangan ngerin Ga berfaedah Gue yang ga ngerti dia dari ini Podcast tuh ga berfaedah Ga berfaedah Ga ada kontennya sebenernya Thank you guys See you next time Wuhuuu 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 Wuhuuu